Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel MW tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengatasi laptop atau PC yang tidak bisa konek ke jaringan WiFi atau hotspot HP ya temen-temen tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis temen-temen Oke kalau sudah subscribe kita lanjut ke tutorialnya jadi sebenarnya ada beberapa permasalahan temen-temen jika laptop atau PC kalian tidak bisa connect ke wifi ya temen-temen karena pertama kalau enggak ada apa head headwarnya itu terakhir untuk sinyalnya itu minta di-update ya ada kesalahan di sistemnya itu temen-temennya sendiri nah bagaimana caranya ini kan punya saya ini kan jadi kalau untuk kalian sinyalnya itu DX seperti ini temen-temen tandanya sudah dimatikan dihidupkan tapi enggak mau connect ya ke jaringan temen-temen dan ini contohnya punya saya ini temen-temen ini kan saya memakai hotspot handphone yang temen-temen jadi saya memakai hotspot ini tapi tidak mau terdeteksi temen-temen di laptop jaringannya ini nggak keluar padahal saya sudah konekkan Oke jadi disini langsung saja kalian itu nanti disini saya akan memberikan beberapa cara tapi untuk yang cara pertama ini kalian tinggal ikuti saja cocok cara yang mana itu karena biasanya ada yang permasalahannya itu cocok dengan settingan ini jadi beda-beda temen-temen kadang-kadang oke kalian langsung saja buka ke sinyal yang disilang ini ya kemudian kalian klik open networking sharing center ini temen-temen nah disini kan terlihat temen-temen jadi ini sinyalnya itu enggak ada seharusnya akan di sini kan ada konek ke perangkat wifi nya disini tapi disini kan sudah DX ya Bagaimana caranya simak videonya sudah sampai selesai temen-temen jangan di skip biar tidak gagal paham kemudian kalau sudah kalian masuk ke sini ya temen-temen kalian coba cek manage ini temen-temen nah seharusnya kan sini datanya sudah ada dan harusnya konek otomatis temen-temen tapi tidak bisa jadi kalian jangan terturu bahwa ketua service bisa temen-temen jika laptop atau PC kalian mengalami sinyal disilang seperti ini tidak mau konek ke wifi atau ke hotspot telepon kalian kemudian kalian masuk konceng adapter setting ini ya tentu di sini ini kan seharusnya tidak silang temen kalau normal itu enggak ada egg merah seperti ini jadi ini akan konek tapi di sini kan sudah ada keterangan not connected disini coba kalian dimatikan dulu what klik yang tengah ini kemudian kalian pilih disable ini ya temen-temen kalian hidupkan disable seperti ini temen-temen nah nanti di layar ini akan seperti ini gambarnya temen-temen kalau sudah kalian disable seperti ini kalian tunggu ya temen-temen tunggu beberapa detik lah minimal 30 detik atau satu menit itu temen-temen jadi jangan langsung habis di disable langsung kalian aktifkan langsung jangan jadi tunggu kita disable kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik 30 atau satu menit lah paling lama ya baru kalian itu nanti klik lagi seperti ini temen-temen kemudian yang paling atas ini kan tulisannya enable temen-temen kemudian kalian klik enable seperti ini ya temen-temen nah kemudian di sini kan belum muncul temen-temen di sini kalian refresh sinyalnya ini untuk merefres sinyalnya ini temen-temen tekan ulang-ulang seperti ini kemudian kalian keluar dari sini temen-temen dan kita akan merestat ulang komputernya item nah disini kalian klik untuk restart komputer ya temen-temen nah seperti ini temen-temen kita tunggu ya temen-temen untuk merestat komputernya dan kita lihat cara ini berhasil apa tidak ya temen-temen biasanya kalau tidak ada kerusakan seperti untuk hardware atau drive sinyalnya itu biasanya ada yang bisa ada yang enggak temen-temen karena tergantung kerusakan cuman intinya kalian harus pahami gara-gara apa tidak mau connectionnya temen-temen karena ini sudah saya sambungkan temen-temen jadi error nah oke sudah mulai ulang laptopnya kita lihat sinyalnya mau keluar nah disini bisa terkeluar temen-temen akhirnya jadi begitulah caranya temen-temen untuk mengatasi laptop yang enggak mau connection pada perangkat wifi atau hotspot HP kalian temen-temen sebenarnya ada beberapa cara temen-temen dan saya sudah coba cuman yang berhasil itu cara ini temen-temen sebab itu saya berikan tutorialnya sebenarnya simpel kadang ada yang menggunakan cara di tombolnya ini diklik Fn sama diklik F6 temen-temen atau F5 jadi F kalau misal kata-cara tadi enggak bisa kalian klik saja di GB kalian kan ada tulisan Fn sama klik F5 secara aparen temen-temen kalian klik kemudian kalian lepaskan beberapa detik tahan kalian lepaskan cara itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki sinyal apa enggak bisa connect wifi atau hotspot telpon kalian temen oke cukup sekian dulu dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tunggu tutorial saya berikutnya terima kasih